Penetapan PSBB pertama di Kabupaten Goa menyebabkan lalu lingkas lumpuh total. Hari ini, Senin 4 April 2020, Kabupaten Goa Selatan resmi menetapkan tempat yang tersesal berskala besar atau PSBB. Akibatnya arus lalu lintas lumpuh total hingga mencapai lebih 4 km, kemecetan ini dipicu oleh kedaraan yang ingin menuju Makassar maupun yang ingin menuju arah Kabupaten Takalar, termasuk masyarakat Goa sendiri yang masih tidak mengindahkan PSBB. Kemacetan ini yang begitu semperau terlihat di sepanjang kota Sumi Nasa, jembatan kembar Sumi Nasa hingga kebatasan Goa Makassar, tepatnya di Malengkiri. Terlihat pula dalam kemecetan itu banyak pedagan dan campuran lainnya memakai motor, open cup, serta pegawai negeri sipil hingga pegawai sasta maupun warga sipil lainnya. Pengendara yang terjebak itu berupaya memutar kendaraannya, namun terjebak dengan kendaraan lainnya, sehingga pengembukan petunjuk tambah, karena saling ingin memutar kendaraannya. Pemberlakuan PSBB ini pihak Polres Goa berupaya memperketat pengawasan terhadap pengendara yang hendak melintas dari perbatasan, baik dari Goa maupun ke kota Makassar maupun dari Makassar ke Kabupaten Goa. Dalam pemberlakuan PSBB ini juga pihak Polres Goa akan menindak kendaraan yang melanggar aturan, sebab mulai hari Senin ini pihak tim gugus COVID-19 Goa bukan lagi sistem sosialisasi. Tetap PSBB akibat pandemi COVID-19 yang mengakibatkan kota Makassar dan kebuatan Goa dalam sona merah. Namun, dalam penerapan PSBB ini pihak Polres Goa masih memberikan keluasan bagi masyarakat yang ingin melintas ke kota Makassar, namun itu dengan alasannya mendesak dan sangat penting sekali. Dalam suasana kemacetan itu, pihak kepolisian melalui megaphone dari atas mobil menghimbau masyarakat agar segera memutar balik dan tidak lagi berkeliaran jika tidak penting. Tapi sayang, masyarakat ini masih saja tidak mengingatkan, tidak juga menyadari bagaimana pentingnya untuk mengurai dan mempersempit penyebaran pandemi COVID-19. Kemacetan ini tidak saja terjadi di Kabupaten Goa, namun akses dari kota Makassar menuju Kabupaten Goa juga sangat macet seperti yang terlihat di area Jalan Ertasning dan Jalan Arupalak, Makassar. Untuk itu guys, indahkan dan ikuti anjuran pemerintah maupun para ulama untuk tidak berkeliaran saat pandemi COVID-19 ini. Karena kita tidak tahu di sisi di samping kita siapa yang terpapar oleh COVID-19. Mari jaga kesehatan dan lindungi keluarga, diri kita, sahabat kita maupun negara kita guys. Sampai di sini dulu perjumpaan kita guys. Terima kasih telah bergabung. Jangan lupa subscribe, like, and share. Ingat sekali lagi, stay at home. Physical day stunting, jaga jarak. Mari amankan diri dari pagi.